Hai Oh 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 Niki sudah Wanten Mulai kapan Pak Niko Saat Rupulah Umur-umur 10 tahun pun Raya jajan Cuma akhir-akhirnya dipanggir Berarti sudah Ada sejak Dulu Pak ya itu Ratusan tahun Sudah ada ratusan tahun Wt ini Angan-angan kan 50-an tahun Ngatung-ngatung itu Kalau bencian Kalau malu Wt ini Tapi dari nanti langgari Keteng kata kayu Keteng 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 Sambi Keteng 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini ada Semacam Mirip Makam Kuno Tapi Terbuat dari batu-batu besar Konon ini juga Menurut Warga yang Kami Jumpai Sudah ada Ratusan Tahun silam Jadi Memang Sejak dulu Sudah begini Tapi Katanya Dulu Belum ada Musalah Itu di depan saya ada Musalah Dan belum juga Tidak di Belum dikasih pagar Ini Dikasih pagar Masih baru Dan unik Tadi saya sudah izin Sama Eh Yang Di sini ya Bapak Bapak yang Tadi Sudah Dijinin Meliput Area Ini Ini Tidak tahu ini Makam Atau bukan Cuma Konon Katanya Zaman dulu ini Adalah Punden Ini adalah Punden Untuk Ritual Misalkan tadi Katanya Untuk Meminta Berkah Meminta Berkah Di sini Dan Di sini Ini ada Pohon Pohon Tua ini Pohon Sambi Ini Pohon Tua Sangat Tua sekali Pohonnya Bismillahirrahmanirrahim Ini Saya lagi sendirian Coba kita Nanti masuk Nanti kita masuk Kita intip Batunya Tadi Saya sudah Dijinin Sama Warga Sini Yang dekat dengan Sini Untuk Meliput Ini Cuma belum diketahui Ini Makam Atau Bukan Tapi Katanya Sejak dari dulu Sudah begini Bentuknya Batunya ini Sangat besar-besar Ini Batunya Sangat besar-besar Sekali Bismillahirrahmanirrahim Batunya Batunya Sangat besar Dan Kemungkinan Juga ada Spekulasi Saya juga tidak tahu Ada yang mengatakan Juga Bisa jadi Ini Candi Mireng Jadi Candi Mireng Itu Candi Mireng Candi Mireng Candi Mireng itu Tertulis di Kitab Nagara Kertagama Disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Ada tujuh Tumpukan Batu disini Saya akan masuk Karena Saya sudah diizini Tadi Saya akan masuk Kedalam Melihat batunya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah ini dia Batunya Saya akan lepas Alas kaki dulu Semacam inilah Ini batunya sangat Besar sekali Nah ini batunya sangat Besar sekali Subhanallah Ini batu Semacam kayak Batu Candi Jadi ini Batu Semirip yang Dipakai untuk Candi-Candi itu Besar-besar sekali Subhanallah Ya Allah Nah ini Dan ditata Seperti makang Subhanallah Oh Lah ini Sangat besar-besar sekali Batunya Semacam inilah Jadi batu ini sudah ada Ratusan tahun yang silam Begitu katanya Sudah ada ratusan tahun silam Nah Seperti ini Seperti ini jenis batunya Sampai bolong-bolong kayak gini Dan sudah seperti ini Tidak ada perubahan Cuma dulu Bentuknya seperti apa juga tidak tahu Batu Seperti ini batu batanya Batu batanya Oh Maaf Bukan batu bata ya Ini batu Seperti inilah batunya Dan ini batu Sangat besar-besar sekali Nah Seperti inilah Batunya 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 seperti ini Ini batu Nah Semacam beginilah Sangat besar-besar sekali Batunya Batunya sangat besar-besar Semacam inilah Gambarnya Tapi konon Zaman dulu ini Nah ini Subhanallah ini ada Ada yang Disembunyikan disini ya Ini Nah Ini apa ini Tapi saya tidak berani buka ya Ini ada yang Ternyata batunya berukir Subhanallah Nah Ternyata batunya disini ada ukir-ukiran sebetulnya Ada ukir-ukiran ternyata disini Cuma Kayaknya Ditutupi Yang Ada ukir-ukirannya Kayaknya Ditutupi Semacam gini Nah Ini kan semacam ada Kayak Lobang Tapi saya tidak berani geser ya Saya tidak berani Soalnya Saya tidak berani geser Saya Coba Lagi cari lagi keunikannya Saya turun dulu disinilah Ini juga dibawahnya masih banyak ternyata Subhanallah ini Dibawahnya juga masih banyak ternyata Eh Eh Apa Batunya Nah Ternyata batunya disini juga banyak Tapi yang di Yang di Dibangun ini diatasnya Juga kemungkinan ini Dibawahnya masih batu semua Nah ini Jelas sekali ya Ada dibawah Batu ini ternyata Batu 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 Nah Ini batu Batu semacam ini Nah Dan anehnya ini juga Ternyata ada Ukir-ukirannya Ternyata ada ukir-ukiran Disini Disini Ternyata juga terdapat ukiran disini Nah Coba kita lihat lagi Ini ketebalan Sangat tebal sekali ya Apa Batunya Nah ini Kira-kira kalau Dua jengkal Kalau ini ya Dua jengkal tangan ini Nah yang ini satu kilan Ini sekitar enggak tahu ya ini Satu kilan tangan saya ini Dan yang ini Berapa ya Tebal sekali ini Ini kira-kira satu meter apa Enggak sampai ya Enggak sampai satu meter Ini sekitar Lapan puluh Nah Ini panjangnya sekitar lapan puluh meter Disini Sekitar panjangnya lapan puluh meter Eh lapan puluh senti Bukan lapan puluh meter lapan puluh senti Panjangnya disini dan Oh tadi saya lihat dibawahnya masih banyak sekali Ehm Batunya Ini bekas Adikasi bunga Ada tujuh Wah Semacam ini Sangat besar-besar Ehm Batunya Kita lihat Lagi disini Karena ini ada Ada dikasih kain Diberikan putih Dan ini diberikan kain Nah ini Diberikan putih disini Disini diberikan putih Nah ini ini batunya jadi menurut keterangan bapak tadi yang saya jumpai ini itu sudah ada ratusan tahun jadi dulu katanya disini itu belum ada orang tapi sudah ada ini maksudnya itu baru hanya dihuni beberapa orang itu ini sudah ada sejak dulu di kitab negara kertagama itu ada yang namanya candi mireng candi mireng itu ada dijelaskan di negara kertagama itu itu untuk pendharmaan pendharmaan lembutal jadi jika sejarah ini ditarik ke yang lebih kuno ya bisa nyambung ke yang disebut kitab negara kertagama itu yang untuk pendharmaan lembutal untuk pendharmaan lembutal itu tertulis di negara kertagama ini yang versi versi jawa ya versi lebih kuno kalau ditarik ke versi yang lebih ke islam ya mungkin ceritanya lain lagi mungkin ceritanya lain lagi cuma menurut keterangan ini sudah ada sejak zaman dahulu sudah begini nah ini uniknya ini batunya ini batunya ini semacam apa ya semacam yang dibuat yang dibuat candi candi itu candi borobudur itu juga menggunakan batu seperti ini nah ini batu andesit kemungkinan ini tidak begitu jelas tapi menurut saya ini batu andesit sangat besar besar sekali ini nah batuannya seperti ini nah seperti inilah batu andesit jadi ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu tidak ada yang tahu asal mulanya tumpukan batu ini karena tidak ada sejak ratusan tahun yang lalu tapi menurut cerita jadi ini dulunya itu menurut bapaknya tadi itu untuk punden misalkan meminta berkah itu ke sini zaman-zaman dulu zaman nenek moyang dulu seperti itu ini lokasi di sekitar saya perlihatkan untuk lokasinya nah seperti ini lokasinya itu ada makam di seberang sana juga ada makam makam umum itu ini pas di tikuan jalan disini pas di tikuan jalan kalau kesana ke arah Megalo kalau yang ke kanan itu ke arah Megalo kalau yang ke kiri ke arah Peloso dan disini ada Musola tadi dulu katanya ini masih baru katanya katanya bapaknya tadi itu masih baru nah ini masalahnya gak tau ini namanya apa masalahnya nah ini jadi ini yang jelas ini situs tua situs sakral situs bersejarah cuma kayaknya ada beberapa versi disini ada yang versi islam itu makam dan ada yang versi lebih ke sejarah kalau yang versi diambil dari segi sejarahnya ini adalah candi ya ini adalah candi mireng seperti yang tertulis di negara kertagama itu untuk pendermaan jadi untuk pendermaan lembutal itu ditulis di negara kertagama namanya candi ini saya lagi sendirian karena saya asli Megalo sini jadi saya tahu ini dekat sebetulnya dengan saya mudah-mudahan ada yang nonton tayangan Megalo TV jadi bisa untuk diteliti ini batu apa tujuan Megalo TV hanya itu terima kasih Terima kasih.